Baik itu jawaban saya untuk pertanyaan CS Sekarang pertanyaan ketiga Kalau kasihlah sesama mohon seperti engkau mengasih Terus ikuti Oh yang ini materi tadi ya Jadi di materinya itu Ini di penulisan hukumnya ya Jadi ketika dikatakan mengasih Tuhan itu ada nama Tuhan Akulah Kasihlah Yehuah ada nama Tuhan Kemudian ketika mengasih sesama juga sama Kasihlah sesama manusia seperti siri musdik Koma takulah Yehuah Artinya mengasih sesama itu perintah yang langsung dari Yehuah sendiri Jadi kamu bisa benci orang Karena merugikanmu Tapi perintah mengasihnya harus ada Nah itu pertanyaan kepada Tuhan Tuhan bagaimana saya bisa mengasih orang yang menghina saya Yang menutup gereja saya Nah ini pertanyaan mahasulit bagi orang Kristen Tapi memang itu Perintah kita itu ya seperti itu Mau gimana lagi Jadi kita Apa namanya di perintah untuk mengasihi Jadi perintah mengasihi itu Wajib ya Jadi bukan opsional Bukan Bukan pilihan Jadi mengasihi sesama itu bukan pilihan ternyata Wajibnya Nah repot kan Bahkan kita hidup di dunia yang Banyak orang pejahat Kita harus mengasihi orang pejahat Para penjahat dan orang pejahat Apakah jaminan Tuhan mendung kita Tidak selalu Banyak orang Kristen kena kejahatan Dibunuh ya ada Banyak Dibantai isis misalnya Tapi kita di perintah mengasihi Pelaku Ini sulit Kenapa begitu Bila ada tanda tangan Ada nama Tuhan Kalau kamu gak mengasihi Eh Aku tuh Yehua Aku bisa Membuatmu mengasihi Nah itu Ini agak misteri juga ya Bagaimana Perintah itu kok ada nama Tuhan Itu menyulitkan kita Jadi saya dituntut mengasihi Orang yang membantu saya Yang membunuh saya Yang membunuh orang-orang Kita kasih Dia itu Prakteknya begini Dia akan gak masuk akal Nah itu Ketika ada orang bertanya seperti ini Gak mungkin lah saya bisa mengasihi Dia menghancurkan kerjaan saya Dia bikin saya PH Dia membunuh istri saya Atau anak saya Atau memperkosai dari saya Wah itu berat sekali Tapi perintahnya Aku tuh Yehua Kok kamu bilang gak bisa Jadi kalau kamu pinder dengan Tidak sanggup mengasihi Tuhan langsung ngomong aku Yehua Memang apa Apa alasannya Apa dalihmu Kamu berdalih Saya gak mungkin Tuhan Belaku Yehua Apa yang tidak bisa Bagiku Ini Prakteknya Maha Sulit Sulit-sulit Dan sangat sulit Bahkan orang-orang Kristen Yang mengajarkan pengampunan Ketika praktek Banyak om dohnya Maka saya bilang Maha sulit tuh Karena pengajarnya Sendiri belum tentu Bisa melakukan Jadi jangan menuntut Terlalu banyak Karena memang sulit Dilakukan Yang mengajarnya Belum tentu Makanya saya tidak Idealis Punya bentuk-bentuk Ini ya Tapi Ayatnya ada Di PL Di PP saya gak ada ya Kutipan di PP Gak ada Akulah Yehuwanya Gak ada Tapi di PL Di ayat asli ada Ada tanda tangan Tuhan Jadi ada Tuhan Jadi kalau kamu gak mengasihi Kamu menentang Yehua Berani gak kamu Kalau kamu gak mengasihi Sesah manusia Kamu berdosa Nah Itu udah berat Setelahnya Itu ya bang ya Jadi ada Maksudnya ada Tanda tangan Tuhan itu begini Jadi kalau orang protes Bilang Tidak bisa mengasihi Tuhan ngomong Lah aku tuh Yehua Kamu tuh siapa kok Sombong Minder tapi sombong Kamu bilang gak bisa Lah aku tuh Yehua Aku tuh Tuhan Yang bisa membuat Hatimu berubah Nah gitu Makanya saya tidak mengandalkan Bilang Wah aku pasti sanggup mengasihi Nggak perlu Klaim seperti itu Nggak perlu Yehua sendiri akan membuat Sanggup Ketika saya dihinak Terkunci mulut saya Bahkan pernah saya pengen Misuh gitu ya Jadi ada Saya di paling kiri Ada tigri di kanan Dia gini Mau belok kiri Di depan saya ngerim Saya kan mau misuh Mulutnya Terus Ternyata saya tadi Gak misuh Mulut saya terkunci Ternyata Yehua Menutup mulut saya Biar gak mengutuk Ini itu Akulah Yehua Dia mencegah saya Mengutuk Saya berpikir Saya misuh Ternyata Telinga saya gak mendengar Kata apapun Ini itu contoh Contoh praktis Yang saya alami Baik Kita ke pertanyaan yang Akhir Tumpah ini banyak yang Tanya kalian Sakit-sakit semua Sakit jiwa Sakit fisik Sakit rohani Sampai jumpa di video selanjutnya